Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati Teriring doa untuk kita semua senantiasa Dalam bingkai rahmat berkah rida Allah Subhanahu wa ta'ala amin Ya Rabbal Alamin Sahabat-sahabatku sekalian Dalam meniti jalan spiritual Ada kekeliruan-kekeliruan yang terjadi Kekeliruan bisa terjadi dalam jalan spiritual Dikarenakan tanpa terasa Tidak murni lagi totalitas jalan spiritualnya Semata lillahi ta'ala Diantara kekeliruan jalan spiritual Yang sering terjadi Yang pertama Menginginkan sebuah tujuan-tujuan Target-target tertentu Akibatnya setelah merasa dekat Akhirnya timbul Ujub Mengherani diri sendiri Merasa berbeda Merasa sudah dekat dengan Allah Akhirnya sum'ah Dan sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya Yang tanpa disadari melekat pada dirinya Karena tujuan target tertentu Yang kedua Akhirnya Bentuk kekeliruan jalan spiritual ini Berupa Mencoba membandingkan Dan menilai dirinya Seolah lebih baik dari orang lain Karena merasa sudah menata meniti jalan spiritual Karena tanpa terasa diberikan Sebuah keunikan-keunikan Diberikan nilai rasa yang diperoleh Melebihi dari yang sebelumnya Dari perjalanan spiritualnya Akhirnya keliru Mencoba membandingkan Menilai dirinya seolah lebih baik dari orang lain Sehingga Ketika melihat Orang meniti jalan spiritual Yang seolah Belum sepertinya Dia merasa lebih baik Ini keliru Akibatnya Terjebak benar-salah Terjebak Baik-buruk Dan Kadang menghakimi orang lain Yang ketiga Kekeliruan jalan spiritual Adalah mencoba Menghubungkan Benda-benda Hal-hal Kejadian-kejadian Dengan Yang bersifat Supranatural Akibatnya bisa terjebak Pada khurafat Dan lain-lain sebagainya Padahal Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Hal-hal yang neutral Hal-hal yang natural Bukan hal-hal yang Supranatural Dan ini bisa juga terjebak Kepada keakuannya Merasa nantinya yang terjadi Yang supranatural Seolah diakibatkan oleh Kesucian spiritualnya Sahabat-sahabat sekalian Ada lagi Kekiliruan jalan spiritual Yang keempat Dia mulai terpesona Pada dirinya Meminta Penghormatan Ingin diposisikan Sebagai orang mulia Ingin diposisikan Sebagai orang yang Sudah bersih Suci Ini keliru Dan ada lagi Yang kelima Masih memiliki Karakter Seolah Dia Sudah Menjadikan Karakter Yang tinggi Tinggi hati Sehingga Kadang mudah mendikte Parahnya lagi Kadang Allah pun Didiktenya Artinya Bukan berserah diri Allah didikte Sesuai dengan Apa yang diinginkannya Ini keliru sekali Sedangkan kita harus Nantiasa Memposisikan La Hawla Wala Kuwata Illabillah Sedangkan kita harus Memposisikan Hasbun Allah Wani amal Wakil Cukup Allah sebagai Penolong Sebaik-baik Pelindung Dia tidak Mau Mendikte Allah Jika Lo keliru Maka Selalu Inginnya Allah Cocok Dengan dirinya Ini keliru Ada lagi yang keenam Kekeliruan jalan spiritual Merasa melakukan hal baik Akibatnya sering kagum Kepada dirinya sendiri Yang seharusnya menjadi Tawadu Rendah hati Justru Terkagum-kagum Pada dirinya sendiri Seharusnya Rendah hati Karena Pencapaian yang dicapai Dia dalam posisi Harusnya Nol Satu per nol Tak terhingga Apa itu Satu Semua Yang meniti Jalan spiritual Allah Dirinya La Hawla Wala Kuwata Illa Billahi Aliyil Alim Yang ketujuh Kekaliran Jalan spiritual Adalah Mencari Tingkatan Dalam spiritual Belajarnya Mengamalkannya Karena Ingin Mencari Tingkatan Makom Makom Tertinggi Lupa Bahwa Perjalanan Harus disertai Sejak awal Dillah Hita'ala Bukan untuk Mencari Makom Tingkatan Tujuh hal ini Harus dihayati Karena Banyak Perangkap Jebakan Jebakannya Oleh karenanya Maka Kita Harus Dan biasa Memposisikan Ini Wajah 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 Hia Lilladi Fatr Samawati Wal Ard Hanifan Muslim Wama Anam Al Mushrikin Kul Jalan 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 Spiritual Tidak Keliru Sehingga Diperlukan Pembimbing Mursyid Yang Betul-betul Sudah Sampai Jenjangnya Dalam Menata Meniti Ridho' Ilahi Semoga Allah Rahmati Berkahi Ridho'i Kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Walhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 変rah Kul juk Amin Kul Kul Chao Kul Kus Kul